Allah 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 Jadi seluruh syariat, dalam Islam menyehatkan seluruh syariat, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena taat dan karena kewajiban Jadi itu kata kuncinya, tahajud itu sehatnya luar biasa Anda kan nanti malam tahajud itu, nikmati ya tahajudnya, nikmati luar biasa Supaya apa? Supaya kita merasakan, jadi minta sama Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam ibadah kepadamu jauh lebih nikmat daripada makanan yang paling sehat ya Allah, paling enak Minta kayak begitu Jadi nanti tilawahnya kita gampang nangis, ya baca Quran itu gampang nangis, kita sholat pun jadi gampang nangis Baca Al-Fatihah gampang nangis, gitu loh Dikit-dikit tuh gampang nangis, tapi nangisnya itu bukan nangis karena melu, karena cengeng, bukan, tapi karena kedekatan kita dengan Allah, gitu loh Jadi bahkan Umar ya, Raudyallahu pernah mengatakan bahwa kalau engkau membaca Quran maka menangislah, kalau engkau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis kata Umar Karena saking pentingnya kita untuk mengasah hati itu, dan asahan hati yang paling baik adalah dengan Al-Quran Ya, lagi jogging, ya gak usah dengerin musik-musik apa itu kan yang bikin semangat gitu, dengerin Quran Ya, lagi masak, dengerin Quran, nanti lama-lama hafal sendiri, buktinya apa Al-Quran tuh gampang dihafalkan Buktinya, kita hafal yasin, karena sering yasinan Kan yang yasinan dulu kan, tanpa sada kan hafal sendiri yasin kan Ya, jadi Al-Quran seperti, jadi semakin banyak itu masuk ke dalam diri kita, Buktinya, maka akan semakin terisi elektronnya tadi Elektronnya semakin terisi dan semakin sehat badan kita, ya Nah, kalau kita lihat kesaharian Nabi, ya Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, Rasulullah itu memberikan atau memberi petunjuk yang sangat-sangat luar biasa kepada kita, dan bisa kita ikuti, Buktinya, bisa kita ikutin Ternyata, contoh gini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika isya, karena kan kita bahas isya dulu nih Isya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh tidur Tidur, abis-abis tidur, di luar ini sekarang, karena sekarang konteksnya kita mambit, lain cerita Jadi, ternyata Tidur itu, ya bisa membuat Tubuh kita tuh ter-relaxasi, mengalami relaksasi luar biasa Gula darah bisa turun Hormon stres bisa turun Maka salah satu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala di perang Perang barang, perang uhur, saya lupa itu Lupa saya Itu adalah ditidurkan sama Allah, untuk menghilangkan ketakutan mereka Ya, tidur itu cara paling mudah untuk menghilangkan kecemasan Ya, tapi yang luar biasa apa? Yang luar biasa adalah Malam kayak begini, jadi Apa Allah memberikan firmannya kepada kita Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar, kata Allah Ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore, gitu kan Ada matahari, pagi Ya, kayak begini Kenapa ada malam? Ya, malam itu fungsinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat An-Aba Dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat, kata Allah, sebagai tidur Maka disitu kuncinya apa? Kuncinya, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa malam itu bukan lagi waktu untuk banyak makan Kalau mau makan, silahkan makan Tapi tidak banyak Kenapa? Malam waktunya untuk bersih-bersih badannya, untuk rehat Jadi malam jangan banyak-banyak makan lagi Yang sudah makan tadi, nggak apa-apa Yang sudah dua kotak, nggak apa-apa juga Sudah masuk, mau dia makan Jadi, malam bukan waktu yang kita perlu banyak untuk makan Dan ternyata memang ketika seseorang itu Kalau Anda pernah mungkin baca, salah satu cara terbaik Atau cara terbaik untuk meriset badan kita itu adalah memperbaiki pola tidur Tidurlah pada pola-pola tertentu atau pola-pola yang disampaikan atau diajaran oleh Nabi SAW Contoh malam, kayak begini Badai saya tidur, nanti malam bangun Bagaimana cara untuk meng-setting hormon atau mungkin alarm badan kita, gampang Alarm badan kita itu bisa tersetting dengan doa Jadi kalau malam Anda mau bangun, ngomong sama Allah Ya Allah, bangunkan aku nanti malam, Ya Allah Nanti Allah akan bangunkan Sebelumnya apa? Baca dulu Al-Quran Maka sebelum tidur kan kita biasa disunahkan membaca zikir Al-Quran juga disunahkan membaca Dua surat yang biasa kita disunahkan untuk dibaca waktu mau tidur malam Yaitu apa? Surat Al-Mulk sama sejadah Baca aja terus Nanti malamnya bangun Saat itu nanti tubuh kita sekalian Akan mengalami atau terjadi peningkatan namanya growth hormone Growth hormone itu adalah hormon yang sifatnya memperbaiki sistem secara umum Ada kanker dia bisa Ada sel kanker yang mau tumbuh dia akan makan Atau sel-sel yang rusak dia makan Itu munculnya saat malam Hanya malam terutama Maka tadi saya katakan Malam itu istirahat Jangan banyak aktivitas Jadi kalau yang misalkan kerjanya sif gimana Tetap utamakan usahakan malam itu bisa tidur Jangan terus-terusan bangun Kemudian apa lagi? Malam terjadinya penurunan suhu tubuh kita Suhu tubuh turun malam hari Suhu tubuh turun otomatis Nanti kita lihat pada siang Suhu tubuh turun otomatis kerja jantung pasti akan ringan Jadi berbekam itu Lebih baik tidak malam hari Kenapa? Karena bekam itu lebih mengeluarkan panas Energi Jadi bekam itu ilmuwan-ilmuwan Memang tidak disebutkan secara spesifik di hadis Nabi SAW Tapi ilmuwan-ilmuwan menyebutkan bahwa berbekam itu paling baiknya kapan? Siang Waktu matahari lagi panas-panasnya Nah berbekam lah saat itu Karena Kalau bahasa mereka itu darah kita lagi bergejolak Jadi berbekam itu siang hari paling baik Ya jadi Kalau ada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Maka ambil faidah atau fadilah disitu Contoh Nabi bersabda bahwa berbekam Ya ada mengatakan hadis Sohe Ada mengatakan hadisnya hadis lemah Tapi tidak apa-apa Kita pakai untuk urusan Bukan ibadah tidak apa-apa Tapi Nabi menyatakan bahwa Berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 Itu bisa menyembuhkan penyakit Kata Rasulullah 17, 19, 21 Tanggal tahun Islam ya Dengan sebelumnya kan Kita dibersihkan dulu Dengan 13, 14, 15 Kita disunahkan untuk puasa Ayam mulbit Gitu Jadi berbekam itu Bagusnya Saat Siang hari Paling bagus Sebelum bekam ngapain? Tidur Kan gitu kan? Maka ada sunnah Kailulullah kan? Kailulullah itu tidur siang Jadi Tidur siang gak usah lama-lama Kalau anda mungkin istirahat Setengah dua belasan Kita sekarang zuhur kan Dua belas kurang sepuluh lah Katakanlah Tidur sepuluh menit, lima menit cukup Dan tidur di waktu itu Adalah tidur yang paling baik Untuk memperbaiki fungsi Enzim badan kita Itu yang pertama Secara syariatnya Secara syari'nya Maka Rasulullah menyatakan bahwa Tidur siang adalah tidur untuk Persiapan bangun malam Jadi kalau mau bangun malam Maka tidurlah siang Jadi kalau siang-siang itu Anda masih ada kesempatan tidur Tidur aja di musola Sebentar Seperti itu Ya Jadi Kemudian kan kita malam bangun Malam bangun Jadi saat malam bangun itu Sebenarnya Tubuh kita kan Tadi kan bahasa saya kan Ter-resetting semua Ter-reset Ter-reset Jadi berkata laptop itu Lagi error gitu kan Kita pencet tombol on off nya Lama nanti mati Nah begitulah Proses tidur itu Membuat kondisi itu semua Malam harinya Allah bekali tubuh kita Ya saat Saat malam itu Jam-jam Satu Dua Tiga itu Lagi tinggi-tingginya hormon Hormon Si growth hormone tadi Maka Jangan pernah Kehilangan momen itu Ya Untuk apa Untuk Bergerak Di malam itu kan Kita disunangkan untuk Puak apa Solat kan Dan solat adalah Gerakan stretching Dan relax yang paling baik Solat Bagaimana solatnya Solatnya sebagaimana Solat Nabi SAW Ya Rukunya Sujudnya Takbirnya Nabi Radul Ikhramnya Seperti itu Ikutin semua Ya Malam tuh Teng Terus kita bangun kan Habis itu Kalau anda ada Kesempatan tidur Menjelang subuh Tidur sebentar Itu tidur yang bagus Rasulullah Biasanya Antara Subuh sama Azan subuh Azan subuh Sama komat Ikomah subuh Itu beliau tidur Tapi tidur Rasulullah Kan tidak seperti Tidur kita Ya Berapa yang menyebutkan Beliau tidur sebentar Jadi tidurnya itu Sebelum subuh Ya Baada subuh Jangan tidur Karena tidur Baada subuh Adalah waktu Dimana jantung kita Lagi Jadi Kondisi udara Saat kita Bersama saat itu Saat itu ya Jadi waktu subuh Sampai syuruk Atau duha itu Dua itu Ya dua jam Dua jam Atau satu Setengah Satu jam lah Ada mengatakan Setengah jam Satu jam Kurang lebih seperti itu Itu setelah subuh Itu jangan tidur Waktu itu Ya Kalau anda pengen tidur Tetap udah ngantuk banget Usahakan Jangan berbaring Biarkan tidur Dalam kondisi berzikir Duduk Duduk Sebab apa Banyak terjadi Serangan-serangan jantung Atau kelemahan-kelemahan jantung Itu di pagi hari Kayak begitu Jadi pagi Jangan tidur Ya Dan itu Salah satu tidur Yang bikin Blow on Iya kata Ibn Kalimaj Yusuf Seperti itu Jadi tidur yang bikin Bodoh itu Tidur pada Subuh Ya Selain bodoh Bikin bodoh Apalagi Rezekinya Dikurangi Sama Allah Kenapa? Karena malaikat Waktu itu Lagi sibuk-sibuknya Bagi-bagi rezeki Dari Allah Dia malah tidur Ini kan gak sopan Namanya Jadi kalau anda Pergi Pergi Jadi salah satu tipsnya Saya Kalau anda Pergi musholan Misalkan masih dekat rumah Kan ada doa Doa malaikat Di pagi hari Yang malaikat itu Mengatakan Ya Allah Berkahi orang yang Bersedekah hari ini Pagi hari ini Maka subuh itu Jangan pernah Kehilangan momen Untuk bersedekah Datang ke masjid Bawa uang 5 ribu 10 ribu 100 ribu Pokoknya cancel Ke masjid Niatkan untuk sedekahkan Allah Maka dapat doa malaikat Itu dikerjakan tiap hari Gak bisa sekali-sekali Karena doanya itu Setiap hari Gitu kan Bada subuh Bada subuh Bagusnya seperti itu Kemudian Setelah Apa itu namanya Waktu syuruk Masuk Kalau anda bisa ketemu Syuruk Sholatlah Syuruk Saya kira Sebagian teman-teman Sudah tahu ya Pahala dari Sholat syuruk Kata Nabi SAW Pahlanya sempurna 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 Umroh Kalau bisa syuruk 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 itu Itu dari Mulai subuh Sampai ke Terbitnya matahari Sekitar sekarang Kalau Sekarang kan Subuh jam 4 Lebih 11 Syuruk itu Kurang lebih sekitar Jam setengah 6 Lebih 10an lah Kurang lebih 5.30 5.45 Kurang lebih Ya Sholat waktu itu Nanti habis itu Apa yang dikerjakan Jadi dari mulai Suruh Dari mulai Apa namanya Subuh itu Sampai ke syuruk Ngapain Kalau enggak zikir Pagi Baca Al-Quran Zikir pagi Zikir yang Yang luar biasa Yang disebutkan Bahwa para ulama Saya baca Beberapa kisah-kisah Subhanallah Itu yang menyebabkan Umat Islam Waktu dipimpin oleh Sahabin Ambiwakos Itu bisa memenangkan Istana Madi Itu salah satu Karena zikir pagi Mereka yang luar biasa Zikir pagi Maka jangan pernah Kehilangan momen Zikir pagi itu Kalau ini Misalkan pulang Atau pergi kantor Misalkan Bada subuh Enggak apa-apa Di motor Atau di kendaraan Tetap zikir pagi Hafalkan zikir itu Karena itulah Kemenangan kita disitu Jangan lupa zikir pagi Ya Dan Lagilah saya sampaikan Ibadah itu Adalah nutrisinya Kolbu Zikirnya kita Sebenarnya Makanan buat kolbu kita Maka jangan Lupakan zikir Ya Apalagi Di Apa Di sisa-sisa Di luar mungkin Kita tidak ada zikir pagi Petang ya sudah Berzikir biasa aja Dan zikir itu dilepaskan Bukan di dalam hati Dilepaskan Di ucapkan Astaghfirullah Gitu kan Ini tidak perlu gede-geri lah Mulutnya gitu kan Ya cukup kita Tendengar gitu kan Istighfar Tasbih Tahmid Talil Atau apa istighfar Seperti itu Ya Baru masuk duha Ya Jadi antara subuh Subuh sama syuruk itu Jangan tidur Karena memang Pernah saya tulis juga Bahwa itu memang Waktu dimana Ada satu Apa itu namanya Satu bahan Yang Allah Turunkan Atau ciptakan Di udara Pagi itu Yang Ingat saya namanya Nitric oksid Atau NO Dan ini salah satu Antioksid yang paling baik Ya Jadi subuh itu Jangan tidur Nikmati Limpahan rezeki Dari Allah Dari udara Tadi Ya Subuh itu Kemudian baru Masuk ke Duha Ya duha Saya kira mungkin Semua sudah paham ya Dua yang paling baik Kapan Dekat-dekat sama zuhur Dekat-dekat sama Di saat Ya Di saat matahari Mulai agak memanas Nah duhalah disitu Sebab apa Karena Secara Aktivitas kita Lagi sibuk-sibuknya Lagi sibuk-sibuknya Kita ketemu Allah Ya Jadi duha itu paling baik Kapan Waktu lagi matahari Panas-panasnya Ya Bahkan setengah jam Sebelum itu Masih boleh Sebelum zuhur Misalkan zuhur Misalkan jam 12 Kita setengah 12 Duha masih boleh Ya Dan Kalau sudah ibadah Gaspol Gaspol Maksudnya apa Kalau Anda Misalkan para Apa yang Baru dilantik menteri Kemarin kan Pasti pakai baju Yang luar biasa Ya pakai Jas Pakai apa Pakai parfum Sala macam Nah Perlakuan seperti itu Ya Kalau kita Kalau kita Lakukan Adab yang sama Terhadap Rob kita Kepada Allah Maka harusnya Lebih Maksudnya gimana Contoh Kalau Anda Di sini kan Kalau kerja kan Tidak pakai Kaos oblong Beda sama Google Google kata pakai Kaos oblong Jadi Kalau sudah ketemu Allah Beradaplah Yang terbaik Beradaplah Yang terbaik Itu bonusnya Didapatnya banyak Contoh misalkan Kita bisa Siapkan Misalkan Anda Misalkan Anda kerja Boleh pakai baju oblong Silahkan Tapi ketika ketemu Allah Jangan pakai baju oblong Bawa baju Apa namanya Usaha sedikit Ihtiar sedikit Supaya apa Supaya ketemu Allah Jadi baik Ya Habis itu gimana Nah bisa saya sampaikan Bahwa Kalau tidak memberatkan umanku Kalau memungkinkan Sekalian Anda bersiwak Bersiwak lah Bukan sikat gigi ya Tapi siwak Ya Dan siwak itu Salah satu bentuk Ibadah Atau mungkin Salah satu bentuk Sunnah Nabi SAW Yang sangat dicintai Allah Ya Allah mencintai Orang-orang bersiwak Ya mungkin lagi Wudhu itu Jadi kalau kita Saya pernah ngitung Itu kalau dihitung-hitung Kita satu hari itu Kalau kita bisa rutinkan Saja bersiwak Itu lebih dari 30 kali Kita bersiwak Kenapa? Kalau tidak memberatkan umanku Maka setiap Habis wudhu Aku akan wajibkan mereka Bersiwak Itu yang pertama Wudhu 5 kali sehari kan Kalau tidak memberatkan umanku Maka setiap Mau sholat Aku wajibkan mereka bersiwak 5 kali 10 kali udah Ini belum termasuk Sholat sunnah loh Belum termasuk Sholat sunnah Setiap mau sholat Siwak Setiap mau sholat Siwak Ya Itu Itu siwak Dan siwak itu merupakan Salah satu sunnah kenabian Sunnah nabi Di samping ada Siwak Kemudian cukur kumis Cukur bulu kemaluan Berbekam Sama wangi-wangian Itu sunnah itu Jadi kalau Bapak ibu Teman-teman sekalian Di tas anda Terutama yang ikhwan Kalau bisa itu minimal Ada dua produk tadi Kalau tidak siwak Parfum Mau ketemu Allah Siwakan dulu Parfuman dulu Wangi-wangi dulu Karena Malaikat suka dengan Wangi-wangian Ya Seperti itu Masuk kita sampai ke Siang Ya Masuk siang Di duha Aktifitas nabi S.A.W. Seperti itu Lalu siang Ada namanya Kauilullah Kauilullah ini Kalau kita Bapak ibu Teman-teman baca Di penelitiannya Namanya Power nap Power nap itu Tidur Tidur berkualitas Ada yang mengatakan Sebelum zuhur Ada yang mengatakan Sudah zuhur Tapi kalau kuliah Dua-duanya bagus Ya Kalau misalkan zuhur Setengah 12 Atau jam 12 Maka setengah 12 Tidur sebentar Tidur sebentar Atau nanti Ada zuhur Juga tidur Jadi Kalau kita lihat Memang Tadi tidur itu adalah Proses mengistirahatkan Enzim badan kita Tidur Jadi kenapa ada malam Karena memang Malam itu adalah Cara Allah untuk Mengistirahatkan Jadi sebenarnya Kalau ada Sekarang banyak orang Misalkan dia makan Ngantuk Habis makan Ngantuk Misalkan Ya habis makan Mengantuk Penyebabnya apa Pura-pura mikir lah Ini kan Nanti kalau ditanya Jawaban orang soleh Apa Wallahu'alam Meskipun Tidak tahu Kalau ujian itu Gampang Jadi kan Apa penyebab Stroke Wallahu'alam Apa menyebab Kolesterol Wallahu'alam Jadi kalau ujian Ada 50 soal Wallahu'alam Jelas tidak akan Lulus Jadi orang Banyak Apa Habis makan Mengantuk Ya salah satunya Adalah karena Tubuhnya Tidak bisa Mengolah makanan Tadi Kalau tubuh Tidak bisa Mengolah makanan Tadi Maka tubuh Istirahat dulu Bikin enzim dulu Gitu sebenarnya Jadi kalau anda makan Maaf Misalkan ya Nasi yang ada Minyaknya Mungkin santannya Gitu kan Plus gorengannya Plus lagi dengan gulanya Gitu kan Biasanya kan habis itu Ngantuk tuh Biasanya Sebagian besar orang kan Kan beda ceritanya Kalau anda makan Karedok Cuma makan karedok Biasanya gak ngantuk Kan sayur kan Ya dia masih Banyak enzimnya Atau anda makan rujak Seperti itu Ya maka dalam Islam Dalam Islam Memang disunahkan Bahkan Ibn Qayyum mengatakan Bahwa salah satu sunnah kita Ketika makan itu adalah Makan buah terlebih dahulu Jadi makan buah itu Sebelum makan Sederhana loh Tapi itu efeknya luar biasa Ya Makan buah Kemarin ada tempat Teman anda yang tanya Dokter bagaimana cara makan coto Coto makasar Enak kan Ya Kalau yang suka Biasanya Suka makan itu Gampang saya bilang Kalau anda makan coto Itu kan Dikasih jeruk nipis Satu mangkok itu kan Masih anda minta Air lah Dua tiga gelas Nanti jeruk nipisnya Dimasukin situ Dipers Minum segelas Dua gelas Tiga gelas Kenyangkan Gak pulang Habis itu Cara makan coto Yang baik Sama juga Kalau makan Nasi padang Bawa buah dari rumah Yang banyak Air putih Makan buah dulu disitu Agak banyak makan buahnya Agak kenyang sedikit Pulang Nasi padangnya dibeli Kasih ke orang Apa-apa makan nasi padang Silahkan aja Asal anda Kalori keluarnya Sama Itu aja sebenarnya Ya bukan salah makanannya Sebenarnya kita Masalahnya adalah Sekarang kita Kita makan Tapi yang keluar kalorinya Gak ada Jogging jarang Apa Olahraga jarang Naik tangga jarang Ya Kalau mungkin Saya kira mungkin Kalau Teman-teman yang Ngantor di lantai lima Gitu ya Kalau saya Misalkan saya ngantor disini Lantai lima Kemungkinan besar Saya akan naik tangga tiap hari Kecuali tanggal Dua puluh Lantai dua puluh Gak apa Habis waktu nanti Karena Itu cara paling baik Untuk bakar kalori Naik tangga itu Apalagi naik tangganya Ngatur nafas Wih keren itu Kalau gak bisa naik tangga Ngatur nafas Maka Jalannya ngatur nafas Ada itu Jadi jalannya itu Jadi dia setiap berapa menit Kita bernafas Nafas biasa Nanti berapa detik Kita tahan Tanpa sadar Jalan kayak begitu tuh Itu akan menguatkan Masa otot kita Karena Kondisi hipoksia Pada otak Kondisi hipoksia Pada otak Itu akan memicu Memunculkan Growth hormone tadi Kalau growth hormone muncul Anda seperti orang binaraga Gitu Jadi lagi jalan itu Atur nafasnya Dua menit Tek 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 jalan Habis itu Terik nafas Berhenti Berhenti Henti nafas Henti nafas Ada nafas Terus habis itu Ya itu gak lama Paling 30 detik Habis itu balik deh Jadi anda mulai ngatur nafas Nanti apa yang terjadi Lama-lama Nanti baca Qur'annya enak Bisa panjang baca Qur'annya Gitu Jadi itu secara seperti itu Baik Jadi Siang ya Siang kemudian Masuk lagi Ada waktu yang kita gak boleh tidur Ada waktu yang kita gak boleh tidur Antara Tadi Asar sama Maghrib Jangan tidur waktu itu Karena itu tidur Dia juga yang Tidak baik Yang memang Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara organ Juga tidak baik Tidur di Apa ternamanya Di waktu asar ke Maghrib Mungkin di gitu cukup Dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi Nanti di surganya Surga Firdaus Tanpa hisap Kita tutup saja Dengan doa Kepada Wajib Subhanallah Ambi Hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh